Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang video edukatif dan informatif kali ini kita akan membahas prediksi awal musim kemarau 2021 Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati mengatakan Indonesia repriksi akan memasuki musim kemarau mulai Mei dan Juni 2021 hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR dan Badan Saat Nasional Pasar Nars Senin 22 Maret 2021 BMKG menjelaskan gambaran kondisi musim kemarau di atas normal artinya situasi musim kemarau lebih kering daripada biasanya kemudian puncak musim kemarau 2021 sebelum besar daerah diperkirakan pada bulan Agustus 2021 atas prediksi awal musim kemarau tersebut BMKG mengingatkan akan adanya potensi kebekaran hutan dan lahan potensi karhutlah kategori menengah hingga tinggi di prediksi terjadi pada Mei sampai Juli 2021 potensi kategori karhutlah menengah hingga tinggi di wilayah Riau Jambi Sumatera Selatan sebagian Nusa Tenggara Barat sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah potensi karhutlah juga berpeluang masih berlangsung pada Agustus hingga September 2021 ada pemulai yang berpotensi karhutlah pada rentam periode tersebut masih sama hanya saja terdapat menambahkan potensi karhutlah yaitu di wilayah Papua dan semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih banyak telah menonton video video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati